Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim dikabah wabarakatuh dikabah wabarakatuh ini nyatanya Imam Ghazali tiba-tiba iji mulang terus nanti saja jadi jadinya yang ngurep, yang mati, yang mati jadi santri yang ngurep, tidak ada perubahan ini tidak tetapi Imam Ghazali dikabah wabarakatuh nyatanya kau isi mulang terus disitulah maka sebenarnya menungso itu tidak bisa hidup dan tidak bisa mati bisanya dihidupkan dan dimatikan ini dikabah wabarakatuh dikabah wabarakatuh dikabah wabarakatuh dikabah wabarakatuh dikabah wabarakatuh yuhyi wah yuh mit dan matanya ini ngurepiku pekerjaan ini Allah merga Allah ki al muhyil mumit maka peristiwa mati dan peristiwa hidup itu adalah satu tajalli tampilan dari sifat Allah yang menghidupkan dan mematikan itu mulanya peristiwa mati ini jadi orang biasa merga itu penggawa ini cuma kalau tidak bisa menungso mati ini dianggap sesuatu yang kurang sementara hidup itu sesuatu yang lebih yaitu ketika terjadi pada kekerdilan otak manusia sehingga untuk menungsoi krono ciut gak bisa mengadai sesuatu bareng ini gak bisa ya kalau ada kamera ini kamera ini kan ciut kalau raiku ya mba raiku krono kamera itu ciut gak bisa mengadai peristiwa ini meliput seluruhnya gak bisa itu mereka gentenkan yang ini bisa di zoom akhirnya mereka sudah itu krono wadi tapi mereka meliput dan mereka ini kecil-cil lalu kita meliput mereka lagi lainnya karena mereka dipelajari akhirnya tidak mendalam karena mereka seluruhnya orang ini dibeli karena mereka paham yang kebeheh ya bergabung akhirnya cili-cili yang kena kebeheh tapi orang jelas kebeheh dikira ini yang ganteng tapi itu yang bisa dibedakan tapi di zoom di gedek sama sisi keliannya itu dihilang nah itulah cara pandang otak rasional manusia yang lengkap itu hanya orang-orang yang hatinya hidup orang-orang yang tak pernah mati yaitu orang yang ketularan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala aku nganggup istilah ketularan ini apa ya? ya ketularan munai jadi saya nyalur ketularan kemuliaannya Allah karena Allah itu maha hidup sementara para wali, para kiai, para ulama waminuhum syekh al-imam hujatullah al-ghazali karena beliau walaupun yuswa biologisnya itu hanya 50 tahun 55 tahun tapi yuswa kemanfaatannya berabad-abad tidak pernah berhenti ini ku mungkin ada satu hal yang perlu kelanjangan belajar memahami yang saksak sering dungo Allahumma tawwil umuranah gak tentang ke? nah, utawa ini kok hadis yang terkenal banget man serrohu an yutola umruhu wa yuwa sa'arizkuhu fal yasil rahimah sopawangnya sing seneng nek umure di dawakna seneng lek rezeki nek di jembarna supaya silaturahim nah, dengeri kini kienten paradok kali hadis yang ngeritakna bahwa ketika manusia berada di dalam kandungan ibu itu umur sudah ditentukan rezeki sudah ditentukan betul tak ya? nah, ini kok gak podo ini hadisnya sing sitok hadis sopaw sing seneng umure di dawakna rezeki di jembarna supaya silaturahim nek munu silaturahim ini sudah dawakna umur jembarna rezeki tapi hadis sitoknya kok dawak rezeki sudah ditentukan ini kandungan ibu biar sampai ciloko becok abeh sudah ditentukan ini berarti sudah tidak diwungkak di dawakna dihidakna dihidakna orang kena terus ini 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 kodok-kodok jauh ini nabi kok orang cocok ini ini gak urep gak iso lho lho tompo lawaran jelas gak iso memadukan ini terliriki maka perlu ada suatu pendalaman mungkin atau tafakur yang lebih intensif lagi bahwa ternyata Rasulullah itu dawak ketoknya gak patah dayani ini menang-menang itu mencakup filosofi yang luar biasa jawami ul-galim soal apa enteng istilah ajal enteng istilah umur sepakat atau ini lingkaran ini lingkungan ini disitu ada istilah ajal ada istilah umur bahkan nabi ini kulat kulat halik itu hadis-hadis itu nyontoh Allahumma ghayir ajalana atau tawwil ajalana itu tapi Allahumma tawwil umur ternyata memang ada sesuatu yang perlu direnungkan antara ajal sampai umur tiba eurapodo umur isi ajal tapi ajal itu wadah umur jadi orang digaiki ajal karena Allah tempoh mulai tahun lahir tahun 21 mati tahun 2008 itu jenengi ajal tempo yang disediakan Allah gue tak kaki tempo mulai 21 sampai 2008 itu jenengi ajal ajal ini gak kena diungkak lah yastaghiruna saadan wala yastaghdimun itu ajal tapi lah umur lebih kepada aktivitasnya ini jeneng selikur sampai kawai walu itu aktivitas mau apa itu jenengi umur umur karena banyak barang itu diadai itu orang itu yang ngomong campur campur antara ada kalau di sini itu jadi cici awak munggowo gelangsing isinya jagung yang ditakok iwan enggak apa kan enggak jagung enggak mikol apa mikol gabah padahal sebenarnya mikol karung isi gabah karena ajal berumur itu jadi siji dalam padahal isi akhirnya uang ini seorang jumbo ini ajal umur ini diukur enggak waktu padahal diukur enggak waktu ini ajal tapi umur itu jumlah aktivitas yang ada di situ maka bisa panjang bisa pendek contohnya kayak pot ini pot ini ada kembang ukurannya pot ini 460 cm tapi kembang desain pot itu seorang duhur timbang pot kesehatan malah perecah sore pot nah ini soal isi ini bagi uang menanam kemanfaatan dalam hidup apa silaturahim apa silaturahim itu silah ini nyambung rahim itu rahmat rahim ini apa rahmat ketika enak silaturahim dimaknani nyambung persaudaraan menyambung tali persaudaraan itu juga majas mergosing jeninya persaudaraan ini kira tahu pedot kenapa disambung dulur itu bisa pedot mas matilah ini nyambung terus mati tengkuburan terus putunya takok mbah ini kuburannya Sinten mbah ini kuburannya mbah kartu di medjo itu kuburannya mbah kartu joyok Sinten itu dulure mati berarti dulure berarti dulure tidak bisa pedot tidak jure ini uang munih seorang dulure pedot jadi pedot itu dulure saluran rahmat antara ini dulure itu mandek apa rahmat itu saling menolong saling memberi itu rahmat maka silaturahim dimaknani nyambung persaudaraan itu lebih luas kalau kita maknani menyambung kemanfaatan apa silaturahim silahki nyambung rahim kirahmat rahmat itu apa rahmat itu yang disalurkan Allah kepada makhluknya namanya rahmat tapi kalau sudah sampai kepada makhluk bisa muncul menjadi faedah hikmah manfaat dan lain-lain potensi berarti apa barang siapa yang ingin umurnya panjang nah umur itu aktivitas hidupnya itu awet serajan umur fisiknya sudah habis maka selama dia hidup harus terus menerus menyambung rahmat menyambung manfaat menularkan manfaat Bung Karno umur Yuswane sudah habis tapi kemanfaatan proklamasini sampai saya berarti umur Bung Karno panjang Imam Ghazali Yuswane hanya 55 tahun yang Yuswane rahmat Yuswane manfaat kitab Yuswane keilmuwane nanti berabad-abad pun tidak pernah berhenti dan itulah sebuah realitas wolak wale kenapa wolak 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 sampai mengalami kehidupan tidak belajar memahami wolak wolak gampang blitru gampang kenapa blitru ini caranya kenapa blitru ini ya blitru kenapa kecelik salah prediksi selesai ini tidak mengerti maklum memaham di syolah ya selesai ngutra sidik ini tidak 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 berhenti salah memberikan keputusan selesai kawan kawan i si як iso melaku diwi merupat mleka gak enak jem penuntun nawakmu apabila kau meripatmu picek, sikilmu jimpor malah dihutang-hutang kalau itu itu selaku ini kalau nabi-nabi menakabara wa doa Allah wa mentawa doa rafa'ahullah apa itu mas? seorang yang gelam diluhurnya Allah seorang yang takabur dihasar dihasilkan ya Allah berarti apa? kue malah malah disumbang tapi malah dikongkon dikongkong dikongkong dan hidup ini sendirilah buat pikir corona wala wala wali nafi wala wujud dan adam mergoyan Allah yang maha wujud dan adanya makhluk yang belum terwujud maka berhadapanlah antara yang mewujudkan dengan ketiadaan muncullah yang namanya kekuasaan makhluk ini sendiri muncul karena adanya keterbalikan keterbalikan tadi anak lahir anak ini kumpul yang selimut muncullah kelahiran yang namanya anak tiba sesuatu itu akan muncul kalau ada perlawanan perlawanan kita kok makhluk kita bukan yang kurung lawan dan kemunculan kemunculan baru ya iya orang santri yang bodoh-bodoh kiai gak kita pinter nah siapa yang bilang orang bodoh menurut ini anak yang bodoh jadi gak seorang bodoh tidak oh anak 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 maka terjadi interaksi karena terhak interaksi inter itu diinter ini berarti ini jurnanya tampah aksi itu mau sama sih interaksi mau sama sih guru kalau murid jadi si gurunya mulang terus yang muridnya diulang itu interaksi orang larat ngatong jaluk sumbangan yang sukih ngeki bantuan lainnya jadinya interaksi lah bon jadi musahabatul adad adalah sebuah realitas bahkan cara yang paling mudah untuk memasuki pemahaman Tauhid adalah melalui proses nafi isbat itu sendiri tidak ada ungkapan Tauhid yang paling gampang tercoba ungkapan la ilaha illallah ini maknanya mutlak orang-orang Allah ini mutlak orang-orang orang keringan enak barang yang orang-orang tapi ngilek gue nyebut Allah menunggu berarti liane Allah orang-orang sebut berarti liane Allah orang sebut akhirnya tidak terungkap adanya ketiadaan itu adanya ketiadaan ketiadaan itu pula ono dong iya iya aku harus ngomong jadi aneh ketiadaan itu kan suatu hal suatu situasi yang memang terjadi dong terjadi ketiadaan itu kan bisa terjadi dong berarti ketiadaan itu ada nah orang ada kalau orang mbak sebut berarti berarti cangkammu kurang lengkap nah aku ispun panggah semua lho aku orang mdattoni ya iya aku mdattoni kue 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 boleh liat ngomonganmu berarti lahmu molo-molo itu kurang ngomong tapi soal iya aku terus ngomongi la ilaha ngomong tak semuanya ini bukan Tuhan semuanya ini bukan Tuhan bukan Tuhan ini pokoknya duduk pengheran kabe duduk pengheran aku ngomongi ngomong tak ya raja ngomongnya pengheran orang kabe duduk akhirnya malah kalau ada orang budawwi nir warna nir itu tidak warna itu ada makanya ungkapan sempurna ketauhidan itu ketika terjadi penghayatan terhadap nafi dan isbat la ilaha tidak ada Tuhan illallah isbat setelah nafi itu menjadi sebuah ungkapan penetapan yang luar biasa betul loh yuk yuk ngantuk ngantuk apa puru jajal tak berdiai beda nah kue kira kira milih ini milih atau milih? milih millih mending jangka sejahat jangka jengka jangkapan jangkapan banyak banyak jangkapan jangkapan aku tibujuhmu aku wiskadung duwe kemantepan sing orang kena diwaih meneh wongsa dunia ini orang yang sing iso jadi bujuhku kejobohawakmu ini omongan rojulun wahid rojul sing sitok moongan rojulun tani meneh wistobu aku rasa kuatir buwong meten aku piye piye buah aku sukih bu melarat ku rasa kuatir keadaan mulak malik model biaya kowe tetap jadi bujuhku ayo milen diu milen nomor si cita nomor orang yang mau eh wonglanan nggak mau jawab kamu itu yang mau jawab yang namanya meneh wistobu buwiki percaya wongsa jahat yorane sing iso jadi bujuhku kejobohawakmu itu nomor si cita nomor roh meneh ga ngono buh keadaan keadaan Allah ginsir model biaya ibu bu aku tim larat gue sugih buah kusuk rosong wistadigak wato pokok kowe tetap jadi bujuhku milen di milen di Kami ngak baik ketok goblok mu pake tulis gak ngile terus selamat melakuk goblok wong gak ngile malah ketok gobloknya nya dia penirian seorang ngile kabe itu orang serakah orang cerdas mesti iso milen milen di sing isi lapa nomor si cita isi nomor roh setunggal pernah nih menentangnya menentangnya nomor lor wastabu saya pilih keadaan saya jadi bupati saya dilengsar jadi lurah saya melangat saya suka di tinggal yang gunung saya tetap jadi bucuku kalau saya ingin saya ingin saya ingin membedak bekerja berguna mengatakan jadi bujok kita tetap jadi bujok jadi bujok tidak bisa dikunci tapi kita terkunci karena tahu sudah lah seluruh dunia ini wanita siapapun di dunia ini, tidak ada yang bisa jadi istriku kecuali engkau nah itu tauhid bener kan? bener maka beda orang yang mengatakan Rabbunallah kalau yang mengatakan La ilaha illallah Nusakman baru ngerti kenapa ke Abdul Zikri La ilaha illallah cara proses kan kesuwaan La ilaha illallah Allah mulut-bulut La ilaha di sebarang lah apa tapi di dalam protek keamanannya itu lebih aman La ilaha illallah apa protek proteknya pager tinggung magri Tauhid untuk magri Tauhid itu paling aman kalau kamu mengatakan lebih dulu tidak terus dikai kecuali itu aman harus gak kena diongkat aku orang duit-duit belas masalah beda diel duit kita ya karena kita ini kita mencari mencari saya tidak ini saya bisa yang kita bukankan di situ tidak ada nafi langsung menetapkan pangeranku Allah itu anak celah ya apa-apa pangeranku Allah pangeranku duduk Allah itu apa-apa aku Islam pangeranku gusti gusti Allah karena aku orang patah Islam orang Allah apa-apa berarti masih ada semacam penetapan minimal kamu tidak ingkar terhadap ikrar orang lain yang dia mengakui adanya Tuhan selain Allah jadi orang Islam pangeranku Allah orang Hindu Trimurti orang sopong, orang sopong akhirnya aku mengakui aku ya Tuhan, aku ya Tuhan, aku ya Tuhan cuma Tuhannya diwi-dwi aku Tuhan orang Islam aku Tuhan orang Hindu berarti lah aku mau angkat jadi Tuhan karena Jual久 tidak ada preparassi serang L ao lho hantu il alloh terjabati Allah kalau Allah dialah yang telah bisa memadukan antara bencana dan nikmat menjadi satu langkah bencana itu jadi satu kejadian ini kejadian itu tiba-tiba bencana, mati, rezeki macam-macam jadi banjir itu anggap bencana tak kalau ngawainya Allah yang anggap bencana itu ga bisa ngawainya rahmat bencana banjir itu salah satu caranya Allah yang paling mudah dan murah untuk ngirim wadik yang sawahanyar kalau mau diangkuti gak butuh bilang juta gak usah ngagut trek kalau ada wadik haanyar yang sawah-sawah jadi orang dengar apa subur kok nguyu cocok jelas cocok gak cocok kok diundang rene aku ya batin di dawi kan rene kanan itu kan ngaji aku ngaji ecek-ecek ngaji berarti orang niat ngaji niat kekuin kek koncok-koncok kan enggak tabarukan bagaimana itu agak hatam mas ya ini tabarukan ini ijamal hatam terus meluk ziaro walisongo tak sabaran tapi ngaji ini orang hatam bulang bunten kayak macan lorak oke dan ini banyak anak-anak ngono belajar jujur mas tapi alhamdulillah malah ini tak angin-angin mengaji tibaik rapatai anak bunhani itu yang murah termasuk menikmati ngaji getuh-getuh tibaik orang kelakon seorang rapatai ngaji tibaik itu ngon orang kelakon ini malah disek maka ini kadang-kadang ngomel sampai orang picek itu surabaya gelis orang picek mergawang picek kira-kira kakakkan pitakon manut kernet ini surabaya jadi tidak bisa melihat ini bis surabaya 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 maka ini kertas anodok beda ini orang budu orang pinter yang di dalam gelis yang amal orang budu-budu ngamal tak patah angal bergantung ngomong ikyai pak ngomong tadilan g tadilan kabek dan orang pinter tak ngomong tadilan di wiso kalau itu rasid bergantung tadilan kadang-kadang orang pinter orang ngamal mereka kemelintri atau orang ngamal mereka curiga harus ngomong ngamal aku melak kudang beda ah rasid itu ngamal deh ngomong kurafat ngomong ngomong ngamal ngeliti terus akhirnya umurin tak ngeliti ngamal dana orang budu kan rapat kakek ngeliti ngeliti akhirnya mbak idri mbak makro mbak wahab mbak hasim mbak hasim tidak pinter mbak hasim tak manut tidak usah koreksi renor no tadilan tadilan yasinan yasinan ganjaran buah kumuk 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 hadisnya doa apa sohkan buah tapi gini ngomong ngomong picek manut kernet jadi yang picek karep mongong suraboye ditakoi kernet tidak pun mbak anu nak lho badai temung murah seo gimana mbak ini bisa mbak mana tidak protes picek 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 dikandani picek tak picek rasa tak kak picek picek sedih yang ingin tulisannya suraboye ini anak ini panggah kertas kertas padahal kertas kertas itu harus suraboye tapi mereka tulisan kertas suraboye akhirnya tidak terungguan picek 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 picek